Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Untuk mata kuliah Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan bahas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Sebelum membahas lebih jauh, kita saksikan video berikut ini. Tentang bagaimana sengketa alternatif itu dalam penyelesaian sengketa yang selama ini ada. Baik, sudah sekalian kita simak tayangan berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Dari gambar tadi. Silahkan perwakilan dari kelas A, PIA. Siapa yang bisa menyimak, menjelaskan apa isi tayangan tadi tentang topik kita bentuk-bentuk penyelesaian sengketa. Silahkan PIA. 30 orang loh PIA, masa tidak ada yang ngomong? Ayo. Silahkan. PIA. Saya tunjuk ya, kalau tidak ada yang ngomong nih. Yang terdekat dengan saya, Alwi Dayenuri. Buka WI. Gambarnya WI. Alwi. Masih tidur ke toilet atau di pasar? Tidak, Pak. Bentar. Pinyalanya, Pak. Silahkan, WI. Apa yang Anda pahami dari gambar tadi? Dari tayangan tadi? Yang saya pahami bahwasannya ada beberapa jenis mediasi, Pak. Kalau nggak salah. Baik. Ya, jenis-jenis mediasi. Egi Sertian. Keluarkan gambarnya, Ki. Iya, Pak. Iya, Pak. Bukan, Tad. Dari video tadi, saya bisa menjelaskan terkait dengan mediasi dan juga tahapan-tahapan daripada proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Seperti itu, Pak. Bagaimana? Mediasi itu apa? Tahapannya bagaimana? Nah, mediasi itu adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang mendatangkan pihak ketiga. Nah, kemudian pribadi ataupun sifat daripada mediator ini, pertama, kesiapan daripada mediator itu sendiri. Kemudian emosi yang stabil, kemudian dua lagi apa ya? Lupa, Pak. Nah, kemudian masuk kepada tahapannya. Yang pertama ada tahapan melakukan mediasi, yang kedua itu ada problem solving, yang ketiga itu kesepakatan bersama. Soalnya, Pak, apa namanya tadi terlalu cepat. Mungkin yang dapat saya tangkap daripada video tadi, seperti itu, Pak. Nah, inilah pentingnya Anda membaca slide setiap perkulian Bapak. Ini sudah diulang-ulang sebetulnya. Atau paling tidak nonton video. Dan jangan lupa pijat loncengnya. Itu yang penting. Oh, Pak. Coba mau tanya. Sopiak Nur Pajriyati. Silakan, Ibu Sopi. Ya, Pak. Tadi yang saya tangkap, pertama pengertian mediasi, yaitu salah satu proses penyelesaian sengketa antar kedua pihak yang mendatangkan mediator yang bersifat netral. Terus tahapan mediasi, tadi nggak terlalu merhatiin, Pak. Soalnya ada urusan tadi, Pak. Oke. Terus. Sekarang ketahuan. Kamu ketahuan sekarang. Maaf, Pak. Kelas B, Farhan atau Ilah? Mana, Farhan? Itu gambarnya ada. Mana orangnya? Farhan? Wah, nggak benar ini. Terus kuliahnya ketemu ke rumah Bapaknya lah. Ini kalau nggak kalau pada nyimak ini kuliahnya. Kelas B lagi. Mutia. Silakan, Ibu Muti. Mana Mutia? Silakan. Apa yang Anda pahami dari gambar tadi? Saya, Farhan, Pak. Sudah, Mutia dulu. Dibuka moodnya, Mutia. Speakernya dibuka. Ada pengertian mediasi, Pak. Mediasi itu adalah penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang netral atau disebut dengan mediator. Terus, tadi ada macam-macam mediasi itu ada empat. Terus Terus ada tahapan-tahapan mediasi, Pak. Oke. Satu lagi. Saya, Farhan, Pak. Farhan, silakan, Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi bawasannya, yang tadi, bawasannya mediasi itu adalah suatu penyelesaian sengketa melalui tiga orang, pihak ketiga yang netral. jenis-jenis mediasi. Penilian jenis-jenis mediasi. Yang pertama yaitu mediasi kuat. Yang kedua, kuo. Yang ketiga, info. Mungkin itu apa yang saya pahami, Pak? Satu lagi, terakhir. Cosma Mediasi. Silahkan, apa yang Anda pahami dari bacaan tadi, dari tayangan tadi? Siap. Kalau misalkan yang saya pahami mengenai pembahasan yang tadi, sebenarnya ada beberapa poin yang belum saya tangkap. Yang pertama, itu mengenai pengertian mediasi. Di pengertian mediasi, yaitu penyelesaian sekitar di mana mendatangkan pihak ketiga sebagai mediator atau sebagai penengah yang bersifat netral untuk mencapai kesepakatan tertentu. Lalu kemudian, ada pun jenis-jenis mediasi, yaitu ada medium kuat, medium kuo, dan medium in kuo. Jujur saja untuk pembahasan mengenai ketiga mediasi ini, saya masih belum paham karena secara pengertian saya masih belum mengerti. Kemudian, mengenai proses penyelesaian mediasi sendiri, tadi ada empat tahapan, belum sempat tertulis, Pak, mungkin gitu. Baik, kita lanjutkan. Bapak, dari hari ini dan setelah selanjutnya akan selalu bertanya kepada Anda dari sisa-sisa perkuliannya. Nanti diskusi juga Bapak akan tanya. Ya, sama. Biar Anda betul-betul menyimak apa yang disampaikan, tidak keluyuran, tidak keluar. Kita lanjutkan. Siapa? Nanti ada gangguan. Oke, kita simak tayangan satu lagi. Konflik atau sengketa selalu ada pada setiap hubungan manusia dan setiap hubungan sosial. Untuk mengelola dan menyelesaikan konflik, setiap manusia harus mencoba untuk mengembangkan prosedur yang efisien dan memuasai kepentingan mereka, mempertahankan hubungan yang selaras, dan mengurangi ketidaknyamanan serta mengontrol biaya-biaya yang tidak penting. Hal tersebut membuat pengadilan sebagai salah satu tempat penyelesaian sengketa mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Artinya, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa bukan berdasarkan putusan hakim yang diperusahkan ke semua pihak, namun masing-masing pihak yang bersengketa dapat merumuskan sendiri solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dengan difasilitasi oleh mediator. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan beberapa kelebihan jika proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, yaitu, pertama, menjaga hubungan baik para pihak yang bersengketa. Kedua, mempercepat proses penyelesaian sengketa. Ketiga, biaya rendah. Keempat, memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian yang menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya hukum seperti banding dan kasasi. Kelima, bersifat tertutup dan rahasia, sehingga reputasi para pihak tetap terjaga. Keenam, memperluas asus keadilan atau asus sujustis bagi masyarakat. Ketujuh, memberikan peluang yang lebih besar bagi para pihak untuk melaksanakan kesepakatan secara sukarela. Beberapa aturan dan prinsip dasar dalam proses mediasi adalah, pertama, mediasi melibatkan mediator yang netral, di mana mediator tidak berpihak ke salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang bersengketa. Kedua, pemilihan mediator adalah hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Ketiga, bebas biaya. Para pihak tidak dipungut biaya jika menggunakan mediator hakim dan pegawai pengadilan ataupun menggunakan ruangan mediasi di pengadilan. Keempat, para pihak melaksanakan proses mediasi secara sukarela dan diharapkan memiliki iktikat baik dalam mengikuti proses mediasi. Kelima, proses mediasi juga bersifat tertutup, hanya diketahui oleh para pihak yang bersengketa dan mediator saja. Keenam, mediasi bersifat rahasia. Semua pernyataan, catatan, kesepakatan, dan materi yang disampaikan dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti persidangan. Dan setelah proses mediasi selesai, semua catatan proses mediasi dimusnahkan. Mediator pun tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan. Ketujuh, pertemuan diutamakan langsung dengan para pihak. Artinya, para pihak sebaiknya hadir langsung dalam proses mediasi di pengadilan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Baik, ini contoh mediasi yang terintegrasi, salah ini judulnya ya, mediasi yang terintegrasi di pengadilan. Nah, contoh mediasi yang terintegrasi di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Jadi, mediasi itu dalam sistem hukum kita, selain dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, juga dilakukan di dalam sistem peradilan perdata khususnya ya. Sistem peradilan perdata. Dan perdata-perdata tertentu yang dilaksanakan dengan penyelesaian mediasi yang diintegrasikan di pengadilan, ya. Baik agama maupun peradilan umum. Baik. Dari penjelasan tadi atau pemaparan tadi, saya ingin bertanya kepada Saudari Anissa Nurhalipah. Jadi, tayangan tadi jelaskan salah satu atau salah dua kelebihan dari mediasi dibanding dengan litigasi. Silahkan. Kelebihan dari mediasi itu sendiri, yang pertama, menjaga hubungan yang baik antara kedua pihak, karena solusinya itu didapatkan dari kesepakatan bersama. Terus, selanjutnya prosesnya yang cepat jika dibandingkan dengan di pengadilan. Terus, yang ketiganya biayanya juga ringan. Terus, bahkan... Salah dua, salah dua kok. Tadi mintanya salah dua. Coba yang... Cukup. Yang wajahnya masih tertutup. Dah, dalwa, tajul. Silahkan, dalwa, tajul. Jadi, pemaparan tayangan tadi, sebutkan salah satu atau salah dua aturan dasar prinsip mediasi di pengadilan. Yang pertama itu, mediator harus netral, jadi tidak boleh memihak pihak manapun. Yang kedua itu, bebas biaya jika mediasi itu, kalau dilaksanakan di pengadilan itu kan bebas biaya. Misalnya, di tempat mediasi yang disediakan di pengadilan itu bebas biaya. Terus, adanya itikat baik dari kedua belah pihak, karena kan kalau misalkan tidak adanya itikat baik dari kedua belah pihak, tidak akan berjalan mediasi itu sendiri. Terus, bersifat tertutup. Sudah cukup, cukup. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kepada Saudara Dimas. Mana Dimas? Dimas? Ini kemana nih, Dimas? Coba yang masih nutup lagi. Dimas, kelihatannya pingsan apa ya? Dimas, Dimas, Dimas. Dimas, Dimas. Oke. Coba Miptahul Pirdaus. Miptah Pirdaus nggak ada. Dua, Pak. Nggak hadir ya? Tolong saya catat nih. Hadir, Pak. Miptah, Pak. Miptah hadir? Iya. Oke. Kalau hadir, kalau dalam sesi ini Anda harus tunjukkan. Pertanyaan ketiga. Salah satu dari kelebihan mediasi itu adalah tertutup. Tertutup. Coba jelaskan apa makna tertutup dalam mediasi. Jadi tertutup itu hanya pihak yang bersengketa saja yang mengetahui dengan pihak mediator. Dengan pihak mediator. Dengan pihak mediator. Terus apa lagi? Mana tertutup di situ? Sifatnya rahasia. Tidak dipublikasikan. Gitu aja, Pak. Mungkin. Tidak dipublikasikan. Iya. Pertanyaan terakhir. Yang ketiga nih. Siapa nih yang mesti tidur nih ya? Aurika. Coba Aurika. Tidak hadir. Oke. Dua tuh ya. Sama Dimas. Aida. Iya, Pak. Oke. Dari tayangan tadi. Kenapa mediasi yang dilaksanakan oleh hakim, mediator hakim, itu tidak boleh berbayar? Karena. Iya. Iya, Pak. Mungkin karena. Karena kan itu kan dari pengadilan. Nah, itu kan sudah termasuk digaji oleh, apa namanya, oleh negara. Jadi, kita tidak perlu bayar lagi, Pak. Karena sudah dari situ. Baik, kita lanjutkan ke serai berikutnya ya. Penjelasan berikutnya. Baik, di Undang-Undang 3099, itu ada lima cara penyelesaian sengketa. Konsul, nego, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat hukum. Ini sudah dijelaskan di awal-awal kita kuliah secara sekilas. Nah, sebetulnya kalau lebih mau didalami, bisa saja. Ini kita bicarakan konsultasi, bagaimana caranya. Tapi kalau kita masuk sampai sejauh itu, ya, sampai ke mekanisme dan caranya, khawatir, mata kuliah ini bukan mata kuliah hukum. Sebab mata kuliah kita ini adalah, ada hukumnya, hukum alternatif. Kalau alternatif penyelesaian sengketa, bolehlah. Kita lebih fokus membahas banyak konsultasi itu apa, caranya bagaimana, kemudian juga teknik-teknik konsultasi seperti apa, tahapannya seperti apa, kemudian juga simulasinya seperti apa. Itu mungkin lebih tepat kita mata kuliah ke APS, ya. Tapi karena di sini ada hukumnya, ada hukum alternatif penyelesaian sengketa, maka yang kita akan bahas sebetulnya hanya sekilas saja tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa dengan lima poin ini. Tapi di mana teknik atau media atau lima macam penyelesaian sengketa ini dipraktekan dalam berbagai sengketa hukum. Itu yang ingin kita capai arahnya ke sana. Jadi bukan ke alternatifnya semata, tapi hukum alternatifnya di ruang-ruang lingkup yang seperti apa. Nah, oleh karena itu, dalam perkulian ini kita akan coba bagaimana melihat yang pertama adalah mana ini konsultasi, gue hilang. Oke, negosiasi dulu ya. Negosiasi itu di pasal 6. Ini kan sudah Anda tulis sebetulnya, kan? Atau sudah dipahami lah. Pertama, para pihak dapat dan berhak menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Itu nego. Jadi, keinginannya ada di antara pihak-pihak yang memiliki keinginan atau juga yang punya masalah. Yang punya masalah, ini diselesaikan melalui cara negosiasi. Jadi, negosiasi sendiri, kalau kita mau definisikan adalah pertemuan dua pihak ya. Dua pihak untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di antara mereka. Itu negosiasi. Di pasal 6, ayat 2. Kemudian, kesepakatan di atas harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Nanti hasil kesepakatan itu boleh. Boleh dilakukan oleh kedua belah pihak ini secara tertulis. Dan memang harus seperti itu. biar ada kepastian hasil pertemuan itu. Kemudian, di AHU-KUH Perdata juga sama. Tentang persetujuan itu harus ditulis ya. Nah, di sini kalau negosiasi itu merupakan bentuk penyelesaian sengketa Alternative Disput Resolution atau RDR di luar pengadilan. Kalau perdamaian, itu dilakukan sebelum proses persidangan mulai atau setelah atau di luar atau di dalam pengadilan. Nah, ini tapi di PERMA 1 2016 sebetulnya tidak ke situ ya. Di PERMA 1 2016 sama mediasi. Boleh saja dilakukan sekalipun, sekalipun perkaranya tidak didaftarkan di pengadilan. Upaya penyelesaian kita para pihak tanpa melalui proses peradilan bertujuan mencapai kesepakatan atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. itu mana negosiasi. jadi ada dua pihak saja yang dilakukan. nego itu dengan kata lain tawar-menawar. Anda nawar barang jual barang-barang yang akan dijual-belikan. Kemudian dari situ antara pihak pembeli dan pihak penjual memiliki keinginan yang beda. Nah, untuk menemukan titik temu keinginan yang beda-beda itu biasanya dilakukan dengan cara negosiasi. Jual-beli mobil, jual-beli tanah misalnya, jual-beli rumah yang harga-harganya besar biasanya sering dilakukan dengan cara tawar-menawar atau negosiasi. Nah, cara tawar-menawar ini dipraktekkan di dalam penyelesaian sengketa. Jadi, sengketa itu anggaplah sebagai barang. Sengketa itu anggap sebagai barang dan baris itu kemudian masing-masing pihak bisa melakukan apa namanya proses tawar-menawar atas barang yang disengketakan tadi. Baik, itu yang negosiasi. Kemudian selanjutnya penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersifat win-win. Jadi, dengan kata lain, negosiasi juga merupakan bentuk menemukan kembali hak dan kewajiban untuk mencapai kesepakatan yang disepakati win-win itu menang ya, menang-menang. menang-menang. Melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Oke, itu definisi-definisi lain yang menjelaskan soal penegosiasi. Eh, penegosiasi. Nah, ini kalau terjadi kesepakatan, maka kesepakatan itu boleh didaftarkan di pengadilan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak ditanda tangani. Ya, diendalakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran sesuai dengan fasal 6 ayat 6 di undang-undang tadi. Baik, bisa saja kesepakatan tertulis negosiasi itu bisa dibatalkan kalau misalnya terjadi kekeliruan mengenai orang. atau juga ada pokos sengketa yang keliru dalam negosiasi itu. Oleh karena itu, mungkin saja dalam proses-proses seperti itu pihak-pihak yang berselisih dengan bantuan negosiator. Jadi, negosiator itu boleh orang yang berperkaranya atau boleh pihak yang membela perkara. Itu negosiator. Negosiatornya itu. bisa seperti itu dalam teknisnya. Tapi, dua-duanya berusaha untuk menemukan titik temu. Siapa yang terlibat negosiasi? Apa perlu negosiasi? Bagaimana kualitas hubungan di antara para pihak? ini perang negosiasi yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang perlu melakukan negosiasi? Faktor-faktor kekuatan negosiasi itu ada kekuatan tawar-menawar. Polanya bagaimana strategi tawar-menawar ini nanti kita upas di dalam strategi negosiasi atau juga mediasi pada saat pembahasan hukum alternatif penyelesaian sengketa di bidang-bidang masing-masing ya. Sesuai dengan silabus yang sudah ditulis. Jadi bisa diarahkan sampai sana sampai sejauh itu tentang bagaimana penyelesaian sengketa sesuai dengan bidang dan keahliannya sesuai dengan bidang ya sesuai dengan bidang sengketanya masing-masing. Nanti kita ulas bagaimana teknik-teknik negosiasinya sebab tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan negosiasi di undang-undangnya ada yang pakai negosiasi ada yang pakai mediasi ya di undang-undangnya. Jadi ini kita pakai menjadi sedasar dalam penjelasan teknik media negosiasi dalam perkara-perkara yang akan datang. Beberapa hal tentang bagaimana membicarakan persoalan dan menetapkan posisi awal dari masalah yang disengketakan. Kemudian juga bagaimana teknik-teknik berargumentasi biasanya dalam teknik negosiasi itu antara negosiator pihak negosiator dan negosiator lawan untuk mencapai titik temu dan kesepakatan harus apple to apple. Kalau disangannya pejabat maka negosiator disini harus pejabat juga. Jangan setap kira-kira itulah untuk proses terjadinya negosiasi seperti tadi. Withdraw atau menarik menghindar menarik diri atau juga menarikan diri dari persoalan itu juga bagian dari strategi negosiasi. Kemudian smoothing atau accommodation mencoba menyelesaikan konflik dan membuat semua orang senang. Bisa memakai cara seperti itu mau pilih cara yang mana mau menghindar atau melarikan diri dari konflik dari masalah itu juga strategi dari negosiasi. Misalnya saya tidak mau ikut persoalan ini. Kan dia mencabut atau menghindarkan diri dari perkara. Kemudian yang kedua yang keduanya adalah smoot compromise jadi kompromi jadi ingin bagaimana orang yang terlibat di dalam sengketa itu mendapatkan hak yang sama mendapatkan hak yang sama jadi ada kompromi lah sama seperti tadi jual-beli kira-kira kalau teknik negosiasi ini dipakai dalam penyelesaian perkara-perkara keluarga ini polanya bisa seperti ini baik dalam hubungan suami istri maupun juga dalam sengketa lain menyangkut kebendahan maupun juga sengketa-sengketa hutang-hutang misalnya jadi bagaimana mencoba semua pihak mendapat hak yang sama hak yang sama di dalam memahami atau menjelaskan di dalam memperoleh hak-haknya kemudian pos atau kompetisi apakah mau mencoba win-loss solution atau win-win solution di dalam proses negosiasi itu problem solving ada keterbukaan dari semua pihak untuk mencapai konsensus yaitu negosiasi nanti kita coba dalam makalah-makalah yang akan Anda buat harus ada kasus harus ada kasus atau posisi perkara yang akan ditangani oleh menjadi simulasinya ada simulasinya dari kasus itu atau perkara apa yang pernah terjadi dalam kasus negosiasi oke itu mediasi ya satu ya ya jadi kalau negosiasi memang tidak ada pihak lain yang terlibat di dalamnya kecuali para pihak itu sendiri kemudian yang kedua mediasi mediasi adalah menyelesaikan sengketa melalui perundingan dan adanya pihak ketiga yang netral itu yang bojo putih itu pihak ketiga yang netral ya di gambar itu jadi mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian nah itu tugas dari mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian atau dengan kata lain mediasi adalah proses nego jadi mediasi juga menggunakan teknik negosiasi tawar-menawar ya dimana suatu pihak luar ya mediator dalam hal ini tidak memihak ya mediatornya netral tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa beda dengan negosiator mungkin saya kalau negosiator memang yang berperkara itu pihaknya eh negosiator itu pihaknya sendiri membantu yang bersengketa mencari kesebangatan hasil negosiasi yang memuaskan itu juga bagian dari pengertian mediasi ya mediator sendiri adalah pihak ketiga ya jadi mediasi proses penyelesaian sengketanya yang melibatkan pihak ketiga pihak ketiganya sendiri namanya mediator kalau negosiasi itu negosiator negosiator ya kalau orang yang suka nyuri berarti koruptor kalau orang yang pakai celana pendek pakai kolor dia mediator jadi mediator itu pihak ketiga yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak jadi prinsip mediator atau mediasi ini sebetulnya pihak ketiganya dipilih bukan bukan ditentukan ya dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk memfasilitasi proses-proses perundingan dalam rangka mencapai kesepakatan dan menyelesaikan sengketa jadi prosesnya seperti tadi di masyarakat tradisional yang bercorak paguyuban mediator itu adalah toko masyarakat yang diakini memiliki pengaruh punya wibawa itu berarti dalam masyarakat pedesaan ya karena itu biasanya mereka dijadikan juga tempat bertanya dan juga tempat untuk mengadukan masalah-masalah yang terjadi nah biasanya tipe dari mediator yang seperti itu agak otoriter karena juga menyangkut keterbatasan pengatauan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa itu jadi ada di masyarakat yang orang menjadi tempat bertanya kemudian minta dirundingkan dan biasanya ya mereka nggak bersertifikat nggak pernah kuliah hukum alternatif penyelesaian sengketa tapi memiliki atau dipungsikan oleh masyarakat sebagai mediator di masyarakat yang modern biasanya terkait dengan banyak sengketa jadi mediator itu direkrut oleh pihak yang bersengketa sengaja dicari karena dia memiliki sejumlah keahlian dan pengetahuan tipe mediator yang seperti ini itu tipikalnya lebih demokratis nanti Anda bisa ketemu dengan sengketa-sengketa konsumen kemudian juga sengketa-sengketa kehutanan atau lingkungan seperti itu itu pihak pengertian mediator yang lain dalam situasi dan masyarakat yang modern nah makanya kalau untuk menjadi syarat mediator sebetulnya di undang-undang nggak ada ya maksudnya nggak ada apakah tingkat pendidikannya sampai sejauh itu ya di undang-undang di PERMA maksudnya di PERMA nggak nyebut-nyebut tapi nanti di peraturan perundang-undangan yang lain kita bisa ketemu syarat-syarat mediator mediator hukum lingkungan itu syaratnya apa mediator tenaga kerja itu syaratnya apa itu ada di undang-undang tenaga kerjaan di undang-undang lingkungannya syarat mediator itu pertama pandai berkomunikasi paham berkar ya komunikasinya memang harus PAW menengani orang yang berselisih kan kemudian paham perkara yang ditangani perkara yang ditanganinya juga dia harus paham kemudian juga menguasai teknik mediasi mendengarkan para pihak melakukan pendekatan khusus atau yang disebut dengan kaupus kemudian kaupus itu dalam arti pertemuan terpisah atau separate meeting pertemuan terpisah itu kaupus pandai dalam cara menyampaikan pesan pandai dalam cara menyampaikan pesan itu mediator ini syaratnya nanti ada tekniknya tapi tidak akan dibahas kemudian juga peran mediator ini pertama sebagai fasilitator dia penyelenggara perundingan oleh karena itu dia juga harus menyusun acara dia juga harus menyusun logistik logistik itu tempat lah ya termasuk juga mungkin ya terkait dengan whiteboard tempat yang nyaman kemudian juga logistik ya makanan ya di ruang pertemuan itu pengfungsi fasilitator notulis atau notulen itu juga sebagai penulis jalannya perundingan yang kedua peran mediator itu sebagai moderator dia memimpin dalam proses negosiasi para pihak ya jadi mengatur lah bagaimana jalannya suatu proses perundingan kemudian translator ya menjadi seorang yang merumuskan kepentingan atau kesepakatan jadi dia harus bisa menerjemahkan keinginan para pihak seperti apa di dalam ketika mereka menghadapi masalah katalisator menganalisis konflik mendorong untuk mencapai kesepakatan menggalip kepentingan tersembunyi ya itu peran katalisator kemudian stabilator stabilisator juga mengendalikan emosi dan membinkai ulang atau reframing nah ditambahlah kalau mediatornya hukum keluarga terutama hukum-hukum terutama yang berkaitan dengan sengketa perkawinan dalam hal ini lebih spesifik soal perceraian maka peran mediator di pengadilan agama adalah sebagai pemadam kebakaran nah itu ya jadi dia harus memadamkan emosi yang sedang memuncak diantara para pihak untuk diredam disiram dengan air yang menyejukkan entah itu siramannya dengan kata-kata yang bijak atau juga dengan air-air bulan oke ada tiga jenis mediator pertama mediator jaringan sosial yang ini menjadi ada di komunitas-komunitas tertentu biasanya mereka menggunakan pengaruh wibawa karifan tokoh lah tokoh setempat entah tokoh formal seperti RTRW Kepala Desa atau juga tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat Ustadz Ajengan Kiai itu adalah mediator jaringan sosial jadi mereka biasanya dipungsikan untuk menyelesaikan sengketa yang kedua mediator autoritatif mediator ini memiliki keahlian yang kuat karena dia punya posisi penting dalam dalam sistem birokrasi jadi birokrasi jadi mediator autoritatif ini biasanya mungkin kalau di kantor entah bisa samat atau juga bupati itu bisa seperti itu atau pejabat-pejabat eselon yang ada di birokrasi di pemerintahan daerah atau di kementerian pokoknya mediator yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan persoalan nah itu mediator autoritatif yang terakhir adalah mediator independen atau mediator mandiri lah mediator ini biasanya mereka-mereka yang dilatih untuk dilatih untuk dilatih mediasi menjadi seorang mediator mereka punya sertifikat karena punya keahlian untuk untuk melaksanakan mediasi mereka bekerja berdasarkan kompetensinya dia termasuk juga pengalaman dia mengatur persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang sering ditangani sehingga menjadi seorang mediator yang profesional ya mediator yang profesional kemudian ya itu dululah nanti konsiliasi sampai sini dulu ya kita coba mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan tentang apa namanya penjelasan dari mediasi mediasi dan negosiasi dulu silahkan ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan ingin bertanya Pak silahkan dimasukkan mohon maaf sebelumnya tadi saya dari belakang Pak jadi saya nggak dengar ada keperluan di belakang nah itu nggak boleh ada keperluan ingin bertanya iya tadi keperluan ini Pak alam Pak pipis Pak saya nggak kedengeran jadi Pak kasih tanya pertanyaan saya tentang negosiasi itu kan negosiasi itu kan mempertemukan dua pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dia kan Pak nah pertanyaan yang pertama itu orang yang berhak mempertemukan dua pihak itu siapa gitu Pak nah terus yang kedua apakah negosiator itu juga sama ke mediator ada yang dari pengadilan atau memang hanya pihak-pihak berkara saja yang wajib atau berhak di negosiator jadi Pak terima kasih Pak sekarang saya belum gitu paham Pak masalah negosiasi Assalamualaikum M. Biadilah mendengar gak pertanyaan Dimas silahkan dikomentari atau dijawab atau ditanggapi kalau tentang negosiasi yang mempertemukan mungkin negosiator apa ya yang mempunyai yang mempunyai masalah antara dua pihak maksudnya yang pertama yang pertemukannya negosiator Pak ya terus ya terus tadi pertanyaan keduanya ada di siap pengadilan yang menggantikan oke gak ada Pak soalnya yang pengadilan itu hanya pihak mediator yang diutus oleh pengadilan itu hanya pihak mediator Pak baik silahkan saudari Etin Entin Ulan Halo Entin gak ada Adisti Adisti ada Adisti PIB Adisti gak ada Adistira gak ada Farhan Farhan ada Aurika Farhan ada Farhan yang mana Pak Farhan Mub oh ada Pak silahkan menurut pendapat saya sama seperti itu Pak Biyadilah Pak gimana jadi menurut pendapat saya itu yang berhak mempertemukan kedua belah pihak itu ada negosiator Pak negosiator terus terus sama yang apa yang berhak menjadi menjadi negosiator pula itu kalau menurut saya itu bisa dari pengadilan bisa juga dari tadi seperti mediasi yang dari masyarakat itu Pak dari apa itu istilahnya yang seperti seorang yang mempunyai pengaruh di masyarakat gitu Pak setelah lagi silahkan ada yang mau kasih komentar dari pertanyaan saudara Dimas ada Pak kalau yang dari dilihat dari pengertian negosiasi itu kan tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua pihak dalam sengketa atau pihak-pihak dalam sengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa adanya atau tanpa campur tangan pihak ketiga jadi dalam artian tidak ada gitu apa pihak ketiga yang masuk ke dalam permasalahan tersebut karena tawar-menawarnya hanya di sekitar si yang memiliki sengketa aja gitu nah ada pun pihak negosiator yang dimaksud ini justru adalah pihak apa atau orang-orang yang terlibat dalam sengketa tersebut gitu jadi misalkan ada dua orang yang terlibat dalam sengketa ya berarti ada dua negosiator karena mereka yang melakukan perundingan atau mereka yang melakukan tawar-menawar jadi kehendak untuk melakukan negosiasi pun tidak karena atas suruhan gitu tidak karena atas ada pihak ketiga yang menyuruh atau mempertemukan kedua belah pihak tidak tapi karena keinginan atau kehendak kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat sengketa tersebut untuk menyelesaikan dengan cara tawar-menawar atau dalam dengan media dengan negosiasi kalau yang soal kepahami sih seperti itu terima kasih baik bagus oke Dalwa silahkan ya pak keduluan ya sama-sama juga sepengetahuan saya gitu dari materi-materi bapak yang sampai dari materi bapak yang juga sebelumnya bahwa negosiasi itu ya penyelesaian sengketa antara dua pihak gitu tanpa ada campur tangan pihak ketiga itu bedanya negosiasi dengan mediasi sepertinya kayak gitu jadi orang yang untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa itu ya orang yang ada inisiatif untuk negosiasi itu sendiri pak atau negosiatornya mungkin sedikit berbeda pendapat saya dengan Syauki mungkin kalau salah boleh dikoreksi kalau menurut saya negosiatornya itu kan itu yang bersengketa itu ada dua orang nah mungkin nanti ada yang salah satu dari dua yang bersengketa itu yang berinisiatif untuk negosiasi jadi yang ngajak negosiasinya gitu loh pak jadi itu negosiatornya lalu mereka ya ngobrol gitu gimana kalau gini-gini-gini gitu untuk negosiasi agar permasalahan diantara mereka berdua itu selesai tapi intinya negosiasi itu ya enggak ada pihak ketiga pak itu terima kasih oke ada lagi pertanyaan Pak Dimas ya nggak usah Bapak ulas jawabannya tadi sudah diwakili oleh ya oke pak baik ada lagi boleh menambahkan pak ya gimana ya terkait pertanyaan dari saudara Dimas mungkin yang pertama udah jelas ya mungkin yang kedua terkait siapa sih pihak yang berwenang untuk menyelesaikan ataupun mengakomodasi daripada negosiasi daripada kedua belah pihak nah saya pernah baca pak daripada kepres nomor 86 tahun 2028 kalau nggak salah 2008 terkait reforma agraria kan disana disebutkan bahwa konflik dan sengketa reforma agraria itu dilaksanakan ataupun diakomodasi oleh menteri gitu pak jadi dari pihak pemerintah dalam hal ini menteri juga dalam hal negosiasi mungkin ya terkait tanah seperti itu mungkin pak mungkin saya keliru mohon penjelasannya pak baik terima kasih ya ada lagi yang ingin ditanyakan saya pak silahkan saya tadi sebenarnya sedikit tertarik juga mengenai penjelasan dari negosiasi bahwasannya negosiasi itu ya hanya pihak yang bersangkitalah yang melakukan negosiasinya nah kemudian disitu kan ada salah satu strategi daripada negosiasi itu yang win-loss win-loss solution jadi ada yang pihak yang menang dan ada pihak yang kalah nah ketika strategi tersebut itu memang apa namanya dirasa tidak cocok yang dalam hal ini berarti negosiasinya ya pak apakah bisa maksudnya langsung pindah ke tahapan lain ke tahapan mediasi gitu ataukah memang sampai ada ditemukannya sampai ada ditemukannya kesepakatan di negosiasi gitu pak karena maksudnya masih belum paham mengenai apa namanya prosesnya gitu terima kasih pak ada yang mau menangkapi pertanyaan siapa itu kosmamediasi itu rupa saya namanya gumilang pak gumilang namanya belum diganti ya oke silahkan ada yang mau menangkapi dari penjelasan saudara gumilang dok silahkan ada yang mau kasih tanggapan oke silahkan sebelumnya kalau saya sebenarnya baru tahu dari Sena sendiri ya bahwa teknik dari negosiasi itu sendiri ada yang win-loss solution soalnya kan kalau alternatif penyelesaian sangketa itu selain ciri khas dari APS itu selain yang arbitrase ya kan kalau arbitrase sama win-loss itu sisanya itu win-win solution gitu tapi kalau misalkan tidak kunjung ada nanti pada akhirnya tetap win-loss solution mungkin kalau menurut saya berarti dari negosiasi itu sendiri tidak berhasil gitu soalnya kalau menurut saya gitu Pak sampai negosiasi itu sampai ditemukan titik terang gitu antara kedua belah pihak itu jadi yaudah kalau misalkan diperlukan mungkin kalau negosiasi kan antara dua pihak jadi mungkin dua-duanya paheras-paheras gitu Pak gak bisa ya betul berarti betul mungkin solusi dari Sena itu bisa pindah tekniknya pindah gitu ke mediasi kalau mediasi itu ada pihak ketiga yang bisa menengahi mungkin bisa juga kayak gitu cuman sebenarnya saya juga baru tahu kalau dari negosiasi itu ada win-loss gitu paling juga ya ada juga itu bukan solusian kayaknya kalau win-loss mah soalnya dari APS itu sendiri ya kan win-win solution mungkin dari berarti bukan berarti bukan negosiasi jalan yang harus ditempuh gitu bisa dikoreksi soalnya saya juga pas lihat di powerpointnya Bapak saya lihat juga ada win-loss solution berarti kemungkinan kewasnya mungkin lebih tinggi gak fokus berarti ke powerpointnya ada lagi satu lagi satu lagi ada ada kalau menurut Ciawkima karena tadi kan di powerpointnya masuknya itu sebetulnya di strategi gitu strategi negosiasi ini juga murni pendapat gitu ya kalau misalnya pendapat Ciawkima strategi tersebut dikeluarkan apabila jika dalam negosiasi itu ada salah satu pihak yang tidak apa ya tidak kondusif gitu dalam artian dia setuju untuk melakukan negosiasi tetapi dalam pelaksanaan mediasi seperti yang tidak ini gitu tidak kondusif makanya salah satu pihak ini dia langsung menggunakan strategi win-loss gitu menawarkan solusi yaudah apa ada menang ada kalah nah dengan dengan menggunakan strategi tersebut kan nantinya pihak yang tidak kondusif itu bisa apa ya bukan tersulut jadi dia akan kemudian masuk ke dalam proses negosiasi dan akan melakukan negosiasi gitu dengan menawar karena kan inti dari negosiasi itu adalah menawar gitu salah satu pihak menawarkan solusi yang ini ditawar gitu sampai sampai istilahnya win-win gitu sampai istilahnya rata gitu mempertemukan keinginan kedua belah pihak itu ada dimana kalau menurut sovisi gitu jadi win-win lose solution disitu itu hanya digunakan sebagai teknik atau strategi gitu bukan hasil akhir begitu sih terima kasih berarti soal-soal melihat strategi itu maksudnya sebagai proses bukan sebagai hasil iya makasih kita coba jelaskan ya jadi dalam cara penyelesaian sengketa itu kan bisa saja dilakukan dengan win-win atau juga win-loss itu kalau dalam negosiasi bisa saja terjadi win-loss solution itu win-loss solution itu kalau misalnya contohnya beginilah yang dimaksud win-loss solution itu mungkin pada aspek perkaranya contoh contoh misalnya ini ada sengketa lingkungan jadi satu komplek satu komplek elite lah ya itu dibangun di satu kawasan atau di satu tempat begitu komplek itu dibangun itu akses masyarakat yang tadinya bisa langsung ke jalan raya tertutup misalnya kan gitu nah tertutup dan dia harus cari jalan alternatif lain muter agak jauh jadi kalau langsung lewat komplek itu si masyarakat yang terhalang dengan bangunan itu dia akan menempuh jarak misalnya boleh 5 menit atau juga beberapa ratus meter lah kurang dari 1 kilo lah 500 meter tapi kalau dia harus muter mungkin bisa sampai 2 kilo nah diadakanlah negosiasi gimana caranya agar si masyarakat itu si masyarakat yang akan melewati jalan itu bisa diperoleh akses karena terlalu muter jalannya gitu bisa kebayang ya kasusnya seperti itu ya dalam kasusnya seperti itu nah kemudian diadakanlah negosiasi diadakan negosiasi diadakan diadakan negosiasi dan negosiasi itu mungkin saja pihak komplek ingin menang dan ingin mengalahkan pihak masyarakat ya pokoknya gak boleh ada masyarakat luar melewati komplek kita karena selama ini yang terjadi kalau masyarakat setempat lewat ke situ ya itu mengundang potensi untuk terjadinya pencurian kemudian kalau dia berjalan dengan teman-teman selalu rame dan motornya pun bising misalnya gitu ya hal seperti itu nah ini dalam teknik negosiasi ya kan bisa saja hasilnya win-win bisa kan gak selalu harus win-win ya jadi negosiasi yang lebih mengutamakan kepentingan kedua pihak jadi kedua pihak ingin si pihak komplek ingin nyaman si pihak masyarakat juga ingin nyaman nah itu bertemu berarti gimana menemukan teknik temunya ya apakah ada kompensasi ya kalau ada kompensasi berarti kan win-loss itu jadi keinginan si apa namanya yang pemilih komplek masyarakat yang tinggal di komplek itu menang karena targetnya kan tidak tidak boleh lewat ke situ tapi ada kompensasi misalnya apa kompensasinya jalan yang akses ke sana diperbaiki kalau jalannya kurang bagus ya misalnya gitu atau misalnya kalau jalan ke sana tidak ada jalan penerangannya dikasih penerangan kan itu win-loss juga win-loss dari target awal jadi dalam teknik negosiasi itu ada win-win ada win-loss ada loss-win ada loss-loss jadi ya kalau loss-loss tidak dapat apa-apa berarti tidak ada kesepakatan jadi inginnya ditutup kemudian inginnya si masyarakat di luar komplek jalan situ tidak ketemu loss-loss kan ada negosiasinya tapi loss jadi tidak ada tidak dapat keinginan masing-masing tidak dapat dan ini yang merugikan merugikan kedua belah pihak karena tidak dapat apa-apa paham itu bisa dipahami paham pak siapa yang kemudian loss-win kalau loss-win dimana pihak pertama misalnya ini bisa akan kalah dan pihak kedua akan menang kalau misalnya masyarakat kompleknya ini adalah yang ikut bernegosiasinya adalah pejabat TNI misalnya atau ya pejabat lah di situ masyarakat dibakili oleh masyarakat biasa jelas di situ timpang kemungkinan menang kalahnya tinggi oleh karena itu tekniknya kalau kita kemungkinan kalah berarti berakomodasi kan mengakomodasi jadi kalau loss-win jadi pihak yang akan pihak pertama akan kalah loss pihak kedua akan menang kalau win-loss pihak pertamanya akan menang pihak keduanya akan kalah jadi hanya salah satu pihak saja yang menang dan pihak lain dirugikan jadi strategi win merupakan pihak yang dibutuhkan dalam hal ini pihak win yang yang menangkan sengketa sehingga lawan tidak mendapatkan apa-apa itu yang win-loss kan misalnya sekarang soal kontrak kontrak pegawai itu kan win-loss sistem apa namanya outsourcing jadi sistem kontrak sok setahun sekali lah dikontrak karena perusahaan tidak mau rugi untuk memenuhi tunjangan-tunjangan karyawan jadi karyawan hanya diberi gaji poko saja nah dalam hal ini kan regulasinya bisa mengalahkan itu bisa mengalahkan pihak karyawan nah jadi akan banyak cara bagaimana suatu proses penyelesaian sengketa itu dilakukan dengan berbagai tujuan sekalipun konsepnya negosiasi ingin win-win tapi dalam prakteknya biasanya win-loss ya biasanya win-loss kalau di pengadilan gak mungkin itu win-win itu kalau di pengadilan mutlak itu win-loss kalau di pengadilan kalau di alternatif penyelesaian sengketa peluang win-winnya tinggi ya peluang win-winnya tinggi sekalipun tidak berarti bahwa yang win-loss tidak bakal terjadi ada ya cuman nanti kita bicarakan teknik negosiasinya jadi mempelajari APS itu sebenarnya orientasinya bisa dua kita bisa belajar teknik-teknik ya kalau saya akan banyak ke aspek hukumnya tidak banyak ke tekniknya kalau nanti di kelas mediasi saya akan berikan teknik-tekniknya untuk semester berikutnya karena ada ada mata kuliah lanjutannya ya kalau di HAPS-nya enggak karena ini hukum hukum alternatifnya yang kita bicarakan bukan teknik bagaimana menyelesaikan alternatif penyelesaiannya ya sekalipun nanti itu ada tapi enggak akan terlalu jadalam saya masuk ke situ kita bicarakan tentang aspek hukumnya aspek sengketanya aspek sengketanya baik saya kira sudah habis tahun 9 ya jadi nanti selain tadi saya apa namanya saya simpan dan terima kasih ya atas kehadiran Anda semua pada kesempatan ini nanti bahan tayangnya kan masih ada banyak tuh ada konsiliasi ada arbitrasi kalau enggak salah di pertemuan pertama ada tuh sempat dilihat aja di selain pertemuan itu pertemuan pertama yang dicoba mudah-mudahan ada ya kalau enggak ada nanti mungkin selain ini saya kirim tapi kalau ada silakan dibaca di selain pertama perkuliahan baik Bapak kira itu dulu ya pertemuan kita pada hari ini kita akhiri ya mudah-mudahan Anda sehat untuk minggu depan silahkan sudah ada makalah ya runding tiga kepala suku untuk menentukan teknisnya seperti apa ya jadi enggak usah lagi nanti sering tunjuk enggak usah pokoknya minggu depan ada makalah aja entah mau kelas A dulu mau kelas B dulu nanti media isi terakhir atau mau campur dengan tiga kelas itu itu teknisnya silahkan diatur oleh kepala suku terima kasih atas perhatiannya kita akhiri sampai sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum